Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Hari-hari Egalak bersama saya, semua fake news berita palsu. Kata pengarah dan penubit film Dato Yusuf Aslam berhubung penyebaran berita palsu mengenai sahabat baiknya pelakon Egalak yang didakwa meninggal dunia hari ini. Yusuf yang kesal dengan penyebaran itu berkata, ia dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang didapatinya kini semakin tidak terkawal di media sosial untuk tujuan tertentu. Perbuatan ini dilakukan oleh orang yang bersikap tidak bertanggung jawab dan semakin kerap berlaku dan saya harap mereka hentikan membuat dosa saja dengan menyebarkan berita palsu kepada orang ramai. Semoga ada undang-undang yang tegas daripada pihak berkuasa dan berwajib bagi mereka yang melakukan penyebaran berita palsu ini, kena ada hukuman dendah yang setimpal atau penjara, katanya kepada harian metro melalui kiriman WhatsApp. Yusuf berkata, sudah tiba masanya untuk tindakan tegas dikenakan kepada penyebar yang tidak bermural ini kerana sudah melampau sangat dan menjadi satu perbuatan yang biasa bagi mereka, penyebar berita palsu. Terdahulu tersebar berita mendakwa Egalak yang cukup dikenali sebagai serjen misai dalam drama gerak khas dilaporkan meninggal dunia dan orang ramai dimohon sedekakan Al-Fatihah. Sebelum ini Egalak pernah dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur pada 27 Mei 2019 selepas diserang angin Ahmal. Bagaimanapun diakini sehatan keadanya makin baik serta aktif bekerja dengan skop production milik Datu Yusuf. Egalak atau nama sebenarnya Zakari Ahmad dilahirkan di Johor dan dibesarkan di Singapura mempunyai 5 orang anak. Dia sudah aktif berlakon pada tahun 1961 menerusi film Alir Hamtansri Prinamli Ali Baba Bujang Lapuk sebagai penyamun. Pada 1983 Egalak juga berlakon film Darah Satria sebagai serjen Razak yang diikuti film Azura pada 1984 dengan watak Datu Putih yaitu Bapak Zak lakonan Datu Jamal Abdillah. Itu sejenfo hari ini sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!